what's up guys, balik lagi sama kamar gua dan ini ada mobilnya belakang gua, cuma nih ownernya kok turun mobilnya selamat menikmati 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 ya balik lagi, ini ada satu mobil lagi honda city tahun berapa nih Gu? tahun 2013 nih 2013? iya beli dari baru itu sempat standar lu gak gini mobil? sempat standar beberapa minggu kayaknya beberapa minggu sempat standar terus standar terus ada yang berisik disana ya itu ada yang berisik dari tadi disana ya jadi bahas lagi balik kesini, lupakan saja tadi udah nah ini mobil pertama kali dimodifikasi sebenernya ini mobil banyak sejarahnya mungkin tuker posisi dulu sebelumnya biar mobilnya gak ketetepan ya banyak sejarahnya ini gimana jadi? mulai cuma main cutting sticker oh pernah cutting sticker dulu? iya, pernah awal-awal ok, cutting sticker terus pakai peleknya masih pelek-pelek tewe gitu lah oh, namanya juga baru mulai wajar mulai kan salah dimaklumnya ya jadi dulu cutting sticker ganti pelek terus ceperin iya, ini baru ceper-ceper gifler ala-ala anak-anak ABG ini marah gitu ala-ala anak ABG terus, kalau boleh tahu sejarahnya apa lagi nih? abis main cutting sticker terus baru dikenal sama owner bengkel owner bengkel ini? Alvin? iya nah baru apa, kita ubah konsepnya diubah pertama kali berarti udah langsung racing begini nih? belum belum belumnya juga warnanya ini sebelum warna pink warna pink siap, nanti gue masukin fotonya pokoknya ada mobilnya warna pink boleh terus warna pink tapi gayanya gaya ga kayak gini stand 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 ala-ala static di warna oh, oh static dulu iya, dulu masih static ini tadi terus sendiri makanya gue bingung minta mobil bisa terus sendiri jadi static dulu, peleknya 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 udah ganti lagi berarti sebelumnya? sebelum pake pelk sebelumnya pelek apa tuh? Fiskonti Fiskonti ori itu udah ori? ori udah sedap berarti dua orang ini udah pake pelk ori nih mantap hahaha oke terus ee waktu pink tuh berapa lama tuh? kayaknya sekitar ada setahun kali setahun di pink iya body kitnya pake? body kit itu pake custom di custom ini custom dari earth oke pake add-on gitu pake add-on juga sama body body stand aja gimana? hand-hand stand dulu kalo gak salah itu sunroof ada dua ya, Ki? oh iya, dulu ada dua jadi satu dia gak cukup dia butuh dua kayak Sarima isi dua sekarang dia salahnya dibagi ke mobil yang mana ya tadi? dibagi ke mobil yang tadi ya tadi itu nah nah ini orangnya siap hahaha dibagi ke dia bukan dibagi sih, dibeli dia Sarima dibeli dia, Kak warisan warisan bahkan jadi udah keluar satu nya gak mau seraka sih sebenernya gak mau seraka itu dua juga bikin disini? iya apa? dua bikin disini bikin disini waduh ngeri banget ya satu sampe dua waduh masih seraka bro ya hahaha nah terus ini project jadi hijau nih sejak kapan, Ki? sebelum jadi hijau ini sempet sebenernya sempet berhenti dulu yang mau di oh sempet vakum sempet vakum oke iya ada kesibukan yang lain jadi sempet mangkrak mobil di rumah oh gitu berarti sama aja nasi pake si tiang putih itu cuman kalo ini orangnya sayang banget sama di mobil sampe digarapin lagi gitu oke terus berarti? nah setelah vakum baru main lagi ke bengkel dan dan ownernya nawarin apa namanya konsep yang baru oh konsep yang baru ini berarti kayak barannya sih liatnya kayak miti-miti gitu ya ini ini gue jujur gue demen banget begini namanya fender mantoknya keban mantep banget berarti ini thailook lah ya jatohnya lah ya thailook thailook kembali hidup Thailand oke kayaknya thailook boleh dibahas nih dari eksteriornya sendiri boleh boleh dari depan ini body kitnya body kit sebenernya pake mugen airnya sedikit di custom sih ini bukan airnya punya Civic FD ya? enggak punya Honda City nya oh punya Honda City nya punya Honda City nya cuma sedikit di custom sama bingkel sama cord ini di kasih splitter nya ya? sedikit apa? splitter sama splitter oke ini kan ini sedikit baru nya kan flash ini 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 splitter nya karbon ini splitter di karbon kan karbon asli karbon asli ini ini bukan sticker juga enggak mas 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 jadi dari depan pakai body kit bukan air-air enggak pesin standarnya ini ya? enggak pesin masih standar sih sempat di rubah standarnya grill nya? grill nya ini masih pakai mugen air air juga ini mugen air air belum sempat di karbon dah ini Gi? iya, belum, belum belum sempat soalnya sudah nanti di karbon lah ya biar mantap di depannya mungkin kalau tempat di karbon ya karbon, terus dari sisi samping samping ini ada splitter karbon splitter karbon gua suka banget nih desainnya nih di sini tuh ada modelnya ada begini nya nah itu gua suka banget lah pokoknya itu waduh ganteng sekali jadi ini saya skertnya pakai mugen air air ditambah splitter berarti ya? sama ya? iya ini oke mantep ini Gi waduh begini adanya begini adanya pelak sendiri nih Gi ngomong dari samping pakai pelak apa Gi? sebenarnya pakai ini Advan Air S ini pakai Advan Air S ring lebar blank lebar nya? 8,5, 9,5 8,5, 9,5 berarti 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 mahal gara-gara dia bukan gara-gara pelake ya gara-gara dicuan sama dia berarti depannya 8,5 iya depannya 8,5 belakang depan 8,5 belakang 9,5 oke mantep berarti buat ntar kita ke si bagian belakang Atau ada tambahan lagi dari samping? samping dia cukup ini air sas kayaknya ya air sas oh ini iya tadi naik turun ya mobilnya ini udah pakai air sas air sas berapa titik tuh? VR pakai 2 titik VR 2 titik oke ini udah nol nih nol PS ya? udah nol nih jadi dia ngincer ininya amitinya bikin aman aja ya soalnya ini nol pun masih bisa jalan sebenernya segini masih bisa jalan Gi masih bisa jalan masih bisa jalan berarti kalau amit-amit ada trouble apa? waktu kita ada trouble atau apa belakangnya pecah apa balonnya kan kita masih bisa dipakai jalan gitu berarti nggak ya habis pecah terus di towing gitu nggak? nggak 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 ya maksud gua mobil itu jawab oke berarti sisi belakang deh sekarang Gi oke oke ini sisi belakang juga Mugen RR Mugen RR Mugen RR ini cool pakai Mugen RR splitter carbon juga ya splitter carbon custom ini custom wing wing pakai Mugen RR juga ini sebenernya ini punya Civic FD sih sebenernya oh yang ini kalau wingnya punya Civic FD mas dikit di custom supaya bisa masuk ke Honda City sebenernya kalau wingnya Civic itu bisa masuk ke mana-mana sebenernya sebenernya tapi kayaknya kalau di situ kalau aslinya kayaknya kepanjangan kayaknya kalau lebih panjang ya dipotong sedikit ya ini dipotong sedikit ya terus kenal pot nih pakai apa nih kenal pot ini pakai Alvino apa Alvino Alvino iya Alvino 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 ini twin ya iya twin cuma sebenernya yang fungsi cuma satu oh yang fungsi cuma satu ini cuma satu cuma cuma satu cuma hanya orang tertentu aja yang tahu oke ini cuma buat pajangan doang oh yang pajangannya sudah sana yang ini oke pacangannya real jangan ya ini pasti cantik aja itu kelihatan sudah hitam sih dalamnya nah iya kan itu hitam ini masih baru masih kinclang oke dari belakang begitu boleh lihat ya Gi engine-nya dulu deh gue mau lihat mesinnya gila 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 engine ini apa udah dipakai pakein turbo oke pake turbo tapi jeroannya ORI dalaman mesin masih ORI masih ORI ini masuk-masuk ke kamera ngapain ini orang nih ikut-ikut aja itu terus rootbar pakai ultra racing ultra racing ORI yang maksudnya ORI ini third bar intake-nya pake Apexi low off-nya HKS HKS ini terus ada tambahan kayak mobilnya sih bom-bom itu yang tadi yang AG ini oke itu apa tuh OCT apa OCT OCT oke intercooler pake apa nih Gi intercooler ini pake HKS loh pake HKS intercooler tapi tulisannya kayak di atas jadi nggak kelihatan jadi kurang kebawah ya nggak kebawah oke sama ini custom selang ini pake samco ini full samco semua ya samco ini engine bay udah dicat nih Gi merah iya udah ini oh waktu repan sekalian repan sekalian repan yang dimerahin ya dimerahin aja lah supaya ada perbedaan ini ada jejak ketinggalan yang pinginnya nih oh nggak ada ini nggak ada ya rapi banget kerjaannya tuh nggak ada yang tinggalan oke kalau mau ngecat harus di Earth jadi ini tanpa promosi nih ya tanpa promosi ya kenapa kalau boleh tau nama mili Earth soalnya ini rapi kan detailnya kan kelihatan tuh ini detail-detailnya kan kena semua tuh oke terus emang pernah bawa pulang piala tuh? sugest orang buat oh pernah waktu pas ini kan baru di repan tuh waktu itu kan ceritanya baru di repan terus ada event itu di Cirebon ada event Cirebon coba ikut kan iseng-iseng kan diajakin temen-temen nah kan nggak ngeharapin piala apa yang sebenernya oh nggak ngarep sebenernya nggak ngarep cuman tiba-tiba yang diharapin nggak dapet ternyata dapetnya apa? base paint base paint berarti recommended lah ya CTRT ya iya recommended boleh promosi sedikit? oh boleh boleh pokoknya siatnya gini detail-detailnya kan ini si ralik kan ini hijau si ralik wuhuu kalau kena cahaya aja ya cakep banget lah ya pokoknya berarti dari sisi engine dan color begitu aduh sekarang gua mau liat interiornya nih Gi boleh nggak? boleh 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 kita liat interiornya sebenernya interior standard lu dari tadi ngomong standard standard nggak ada yang standard anjir parah banget ya orang ini interiornya interiornya nah ini water printing ya? oh ini iya water printing water printing berarti waktu bikin sama sama dia kita water printing club diracun sama dia diracun sama dia dipaksa sebenernya aslinya sih sebenernya nggak mau aslinya sih mau carbon ya? iya aslinya mau carbon cuma dia maksa jadi persahabatan dia terlalu besar hahaha ditemenin gitu sampai nggak malu hahaha terus joknya nih? ini jok pake recaro joknya recaro asli? sebenernya malu sih ngomongnya masih kawai hahaha masih kawai nggak apa-apa lah namanya juga buat harian buat harian kalau kontes baru yang aslinya dikeluarin nih orang hahaha iya kayaknya hahaha banyak kayaknya terus terus apa lagi nih yang dirubah di interior? ini 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 namanya boost oh boostmeter pake devy terus audio audio udah di custom nih audionya custom lagi ya? iya custom ok sunroof kan sunroof pake apa nih? sunroofnya ini cobotan odyssey cobotan odyssey iya yang ukuran? ukuran L ini oke mantap lah interiornya rapi banget ya gila clean interiornya rapi banget aku mau liat bagasinya loh bagasinya ada yang mau dipamerin lagi di bagasinya boleh kita liat bagasinya apa nih yang mau dipamerin di bagasinya sebenernya berantasan di bagasinya ini masih sana nggak gua mau nanya standar nggak? standar nih kalau dia ngomong standar tuh apalagi nih satu dua dua iya bagi dia ini standar ini standar kan kayak orang-orang lain kan udah boxnya udah di custom enggak emang kan emang versi buat harian emang dipake harian juga sih sebenernya boleh dijelasin sedikit nggak? ini subwoofernya pake apa nih? subwoofer ini pake ROV4 ROV4 berapa inch ini nih? pake 12 inch 12 inch 2 terus ini pake powernya EG Septian ya? bukan ini ini oh bukan ini 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 yang yang dulu masih menempel aja malu sih oh gapapa jadi ini 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 tabung air sasenya ini masih berantakan belum sempet dirubah kan jadi sementara gini dululah oh pernah dibongkar sebelumnya boxnya udah pernah dibongkar ya jadi belum sempet dirubah lagi kan audionya begini bagasinya next tirapin lagi ya paling yang mau punya tirapin lagi nih jadi dia itu ada pasukan namanya yang santai labor disini ini ketuanya si itu nah itu ketuanya mana deh santai labor foto dia selalu santai kan nih yang kayak waktunya abis dicium sama Ferrari aja santai ya bor oke udah cukup kali kita geratakin mobil ini ya atau ada yang mau disampaikan lagi kan nih bagi yang modif city juga atau para modifikator-modifikator Indonesia barangkali punya referensi kan bolehlah komen nanti barangkali bisa tempat bilang buat next barangkali project oke dia bagi ada yang pengen komen disini mungkin mobilnya bang bagusnya pintunya dibuat tiga atau gimana pintunya dibikin apa pintu gunting gitu lah ya gimana kan boleh lah iya komen-komen aja dibawah ya guys komen-komen dibawah dia juga masih banyak nih proyek masih banyak, denger kan masih banyak sih ya dia cukup gila juga sama mobil masih banyak proyek yang dia masih mau garap di mobil ini makanya stay tune terus di channel kita tunggu aja proyek selanjutnya siap ditantangin nih orang ini nih bohongan, bohongan kayaknya bakal gini aja kayaknya oh bohong nih denger-denger itu rem katanya masih terlalu kecil katanya itu rem masih standar itu rem masih standar ya denger-denger katanya dia belum puas tuh jadi kalo ambil ngeram bisa ambil bantu doa ya oke mungkin cukup kali lagi ya kita bahas sebel ini stay tune terus di channel kita komen, subscribe, and like bantu-bantu kita juga biar kita lebih semangat bikin video oke jangan lupa yang mau modif datang ke earth power jadi dia sangat merekomendasikan nih ini jujur ya, nggak dibayar kan ini nggak dibayar ini, asik saya jujur dari hati ini soalnya saya puas dari garapannya kan muaskan dan bawa piala juga ya, dan ini satu lagi up adalah bengkel terbaik asik terus kalo lo lagi waktu bikin apa tuh dimana gini hahaha oke daripada kita makin lander nggak jelas thank you for watching and see you in the next video selamat menikmati